Pemirsa suku Dayak Ga'ai di Brau, Kalimantan Timur masih terus menjaga adat dan istiadat mereka hingga kini. Salah satunya tradisi adat Bekudung-Betiung yang merupakan rangkaian adat warga menyambut kepulangan remaja desa usai menjalani misi betiung atau berperang. Dengan menggunakan perahu panjang, para laki-laki dewasa di kampung Tumbit, Dayak, Kabupaten Brau ini pulang dari berperang atau disebut betiung oleh etnis Dayak Ga'ai. Betiung sendiri memiliki makna proses pencarian cati diri warga desa agar mereka layak disebut pria dewasa dan siap untuk menikah. Keberhasilan para pemuda desa pulang ke kampung halaman usai berbulan-bulan berperang ini pun disambut meriah warga dengan menggelar Bekudung atau ungkapan rasa syukur atas kepulangan warganya dan juga bagian dari ungkapan kebahagiaan atas hasil panen yang berlimpah. Pelaksanaan ritual adat Bekudung-Betium sendiri dilaksanakan dengan menari bersama di Balai Adat yang menjadi tempat warga berkumpul. Tari-tarian yang ditampilkan pun beragam, mulai tari mengusir roh halus atau hudok hingga tarian gerak sama yang diikuti seluruh etnis Dayak Ga'ai. Bekudung itu kalau belum melaksanakan festa Bekudung atau festa panen maka masyarakat di sekitar belum bisa bercecap tanam kalawija gitu belum bisa membersihkan lahan yang bekas padi tadi. Terus kalau bertiung itu untuk remaja putra kalau mereka belum bertiung maka mereka belum bisa menikah. Selain berburu, laki-laki Dayak Ga'ai ini juga ahli dalam mengambil madu dari atas pohon yang cukup tinggi dengan hanya bantuan rotan yang dibuat sedemikian rupa menjadi tali. Kunikan acara ini pun mengundang banyak wisatawan berdatangan. Sebagai ungkapan terima kasih atas tamu yang hadir, setiap warga yang datang akan dicoret dengan arang. Dulunya tradisi Bekudung Betiung ini dilaksanakan hingga tujuh hari. Namun, kini hanya tiga hari saja. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri melaporkan.